Bapak-Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Satu tema yang hari ini kita boleh belajar bersama-sama adalah tentang kualitas pelayanan umat Tuhan Kalau kita bersama-sama berbicara tentang kualitas pelayanan umat Tuhan Apa sih yang bisa menjadi standar kita adalah seorang yang berkualitas? Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita lihat Tetapi sejujurnya kita bisa melihat di dalam diri kita sendiri Standar yang memang harus kita ikuti untuk memiliki kualitas pelayanan Tuhan Adalah ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Ketika kita menjadi orang-orang yang ingin membaca Alkitab setiap pagi Apakah kita bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas di dalam Tuhan? Ketika kita bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas di dalam Tuhan Ketika kita bersama-sama mungkin mengikuti semua ibadah yang ada Apakah itu juga bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas? Atau mungkin ketika kita bersama-sama memakai simul-simpul Kristen? Memakai kaluk saling? Memakai nantik-nantik saling? Apakah itu juga bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas? Mari kita bersama-sama melumpungkan Apa sih yang dinamakan dengan kualitas pelayanan? Secara segera mana, apakah saya melihat di dalam Kabus Besar Bahasa Indonesia Kualitas itu adalah tingkat baik atau buruknya Mutu, taraf, atau berajak sesuatu Seorang yang bernama Philip B. Cosby Juga mendefinisikan Kualitas adalah kesesuaian dan persyaratan Atau tanda yang telah ditentukan Nah ketika kita bisa melihat Makna, arti daripada kualitas ini Kemudian kita bisa merupakan kembali Pelayanan itu sebagai satu usaha Untuk menyiapkan Atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain Membawa orang lain mendapatkan Apa yang seharusnya yang beroleh Maka kita bisa mendefinisikan Kualitas pelayanan adalah Kita bisa melihat tentang Tingkat baik buruknya Mutu seseorang yang mengasih Tuhan Untuk menyiapkan orang lain terpenuhi kebutuhannya Yaitu menyenangkan hati Tuhan Jadi sudah sekalian Mari kita bersama-sama mencoba melihat Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Apakah saudara dan saya Dimilai Sungguh-sungguh baik Mutu seorang yang mengasih Tuhan Ketika kita menyapa orang lain Menyenangkan hati Tuhan Apakah kita sudah melakukan Hal yang terbaik Dalam hidupan kita Kita semua ditetapkan Untuk menjadi pelayan Tuhan Tetapi apakah saudara dan saya Diterapkan untuk boleh Dapat melakukan pelayanan dengan berkualitas Bagaimana kualitas kita sebagai pelayanan Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Di dalam 1 Korintus Pasal ke-3 ayat 10 Seperti dengan ke-15 ini Kita bisa menemukan ada 3 syarat Bagaimana kita bisa menjadikan kualitas pelayanan kita Sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Yang pertama Kita harus menjadikan Kristus Sebagai dasar pelayanan umat Tuhan Yang kedua Kita harus bisa memberikan yang terbaik Setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat-umat Dan yang ketiga Kita harus menyadari Bahwa Tuhan menghakimi Setiap pelayanan yang dilakukan Oleh umat Tuhan Mari kita bersama-sama melihat syarat yang pertama Bagaimana kualitas pelayanan umat Tuhan Yang pertama adalah menjadikan Kristus Sebagai dasar pelayanan umat Tuhan Kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat 11 Dikatakan Sesuai dengan kasih harumnya Allah Yang dianggaraan kepada tu Aku Paulus Sebagai seorang ahli bangunan Yang cakap telah meletakkan Dasar pelayanan umat Tuhan yang membangun Terus diatasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Bagaimana dia harus membangun diatasnya Karena tidak ada seorang pun yang dapat Meletakkan dasar lain Pada dasar yang diletakkan Yaitu Yesus Kristus Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Ketika kita bersama-sama menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan juruselah kita Menjadikan Kristus sebagai dasar pelayanan umat Tuhan Maka semestinya ada serandar Allah Yang tetap mendidak proses pembangunan jemaat Allah Ketika kita bersama-sama berbicara mengenai kualitas pekerjaan yang seharusnya dimiliki oleh saudara dan saya Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Ada pelayanan umat Tuhan yang memang harus menjadikan dengan amat sangat baik Bukan dengan amat sangat buruk Suatu kualitas yang berhubungan dengan keseluruhan seorang pelayanan Tuhan Dalam membangun pelayanan ke arah Kristus Sebagai seorang pelayanan Tuhan Yang seharusnya menghidupi kehidupannya Sesuai dengan kebenaran Kristus Yaitu firman Allah Mari kita bersama-sama merenungkan Kebenaran firman Tuhan Ini sudah sekalian Kita tahu bahwa Tanggal 25 Juni yang lalu Ada apartemen 12 yang ada di Florida Amerika Amerika Meroboh Bajuknya meninggal Ada banyak jembatan yang meroboh Ada banyak bangunan-bangunan yang meroboh Ada banyak rumah yang meroboh karena fondasi yang tidak kuat Sudah sekalian Jemaat yang ada di Korintus Dan mungkin kita sekalian ketika kita ingin melayani dan menjadikan ada hitungan Terkadang fondasi pelayanan Dan kita kerjakan yang kita lakukan Itu amat sangat keliru Dan mungkin sangat besar Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya Orang-orang yang lain Tuhan seringkali adalah orang-orang yang mengakuk-akukkan dirinya Sebagai seorang yang mampu Kadang-kadang menjadi seorang yang pamet ahliah Pamet kemintaranya Suka menina orang-orang yang lebih rendah dibandingkan dirinya sendiri Itulah sebabnya ketika firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita Satu tangan bagi kita Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya Seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar Sudah sekalian Dalam bahasa yunaninya itu adalah Eteka Dilepakkan Satu kali Untuk selamanya Kristus Dasar utama yang tengah Hanya fondasi yang dilakukan Yang diletakkan Bukan fondasi diri sendiri Bukan karena kemintaran kita Bukan karena kita punya keahlian yang hebat dan luar biasa Tetapi apa dasar pelayanan kita Adalah Tuhan Yesus Kristus Sehingga itu patut kita menjadikan sebuah perlindungan Apakah saudara dan saya menjadikan Yesus menjadi dasar pelayanan dalam hidup kita Kalau tidak Kita sejati meragakan kualitas pelayanan kita Akan jadi seperti apakah pelayanan kita Tergantung kepada fondasi yang ditampakkan hari ini di hari kita Apakah kita ingin menahan pelayanan kita di atas fondasi yang benar yaitu Kristus Atau fondasi yang salah untuk diri sendiri Apakah kita sedang menyimpulkan diri untuk kepentingan diri sendiri Apakah kita seluruh berfokus kepada orang-orang yang kita layani Dan mempertahankan dasar Kristus satu kali selama namanya menjadi satu dasar Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan Kristus yang hidup di dalam hidupnya Seharusnya Kristus menjadi dasar pelayanan saudara Yang kedua seharusnya Bagaimana kualitas pelayanan emak Tuhan Adalah memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh emak Tuhan Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas Perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami Sekariklah pekerjaan masing-masing orang akan mempunyai Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh emak Tuhan Menjadi sebuah standar di dalam hidupan kita Apakah seorang pelayanan Tuhan itu menghidupi kehidupannya sesuai dengan standar pengiriman Allah Hari ini kita boleh belajar bersama-sama Saudara sekalian tentang Bagaimana emas, perak, batu, bermata, kayu, rumput kering, atau jerami Ada dua dasar yang diletakkan Orang-orang politus Orang-orang biasa Biasanya yang mereka membangun Rumahnya Dari kayu rumput kering, atau jerami Sehingga Kayu rumput kering, atau jerami itu Seringkali sudah terbakar Sedangkan Pemimpin, pemimpin, penguasa-pemuasa Orang-orang yang berada di sana Akan membangunnya dengan emas perah dan batu permata Dan tentunya Itu tidak akan Atau sulit untuk bisa mengalami sebuah terbakar Hal yang sama sudah sekalian Yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sekalian Seseorang yang lain Tuhan seharusnya memberikan pelayanan yang baik Kualitas pelayanan kita Memberikan yang terbaik Selatan yang dilakukan oleh saudara dan saya Untuk Tuhan Apakah pelayanan yang baik Apakah pelayanan yang murni Apakah pelayanan yang tidak ada motivasi yang terselunggu Kita bisa melihat sebuah kecakapan Yang ada di dalam hidupan orang-orang yang percaya Kita bisa melihat kemampuan-kemampuan kealian Kealian yang Tuhan percaya kepada kita Apakah benar-benar kita berikan kepada Tuhan Sebagai wujud kehidupan yang bermutu Yang bermilai indah Bukan supaya kita dipuji oleh orang lain Supaya diriakan oleh manusia yang lain Supaya kita bisa pamer hasil apa yang kita kerjakan Tetapi memang seharusnya kita memberikan segala sesuatu yang terbaik Untuk Tuhan Tuhan Jadi sudah sekali tergantung Apa yang kita berikan untuk Tuhan Ketika ada motivasi-motivasi yang tidak murni Tentu pasti yang kita berikan adalah sesuatu yang tidak berjalan di hadapan Tuhan Patut menjadi sebuah keringkiran bagi kita bersama-sama Apa yang kita berikan selama ini Kepada Tuhan Patut kita melakukan apakah yang baik Atau yang pun Kualitas pelayanan Tuhan Akan memberikan pelayanan yang baik Setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Karena apa sudah sekalian Setiap kali apa yang kita kerjakan dan kita berikan Pada suatu kelak nanti Masing-masing akan nampak Hasil daripada apa yang kita bersembahkan Kepada Tuhan Yang tiga sudah sekalian Kita bisa melihat di dalam ayat 13 bagian B Dikatakan Karena hari Tuhan Hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan dikunci oleh api itu Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan kunci Ia akan mendapat uang Jika pekerjaan yang terbakar ia akan mendapat kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kualitas pelayanan Tuhan adalah menyadari bahwa Tuhan akan menghakimi setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Di sini rasa luas yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Hakim yang paling berhak menilai setiap pelayanan Tuhan Apa yang saudara-saudara lakukan di dunia ini yang paling berhak menilai adalah Tuhan Apa yang akan dibangun oleh pelayanan Tuhan pada saatnya akan dikunci oleh Tuhan Manusia boleh saja menyevaluasi pekerjaan seseorang akan yang lain Namun sekalian yang bisa tegaskan di sini Penilaian terakhir ada di tanah Tuhan Orang-orang Kristen yang pekerjaannya bertahan dalam api akan mendapat rupa yaitu ujian dari Allah Ketika kita mengejarkan pelayanan kita bertahan Sampai pada akhirnya pada saat Yesus Yesus datang kembali ke tuatannya Maka kita akan bisa melihat Ada hal yang bisa kita raih Yaitu kita dikunci oleh Tuhan Mereka yang melayani, mereka yang pekerjaannya terbakar dari api Kondisi mereka seperti orang yang melompat keluar dari serata bangunan kayu mereka yang terbakar Seperti yang saya katakan tadi Rumah-rumah yang dibangun dari cerah dan rumput Akan terbakar Tetapi ketika itu terbakar mereka keluar dari bangunan itu Mereka selamat Tetapi tanpa pekerjaan Kerjaannya yang akan diperselahkan kepada Tuhan Hanya membawa kirinya sendiri Sia-sia Apa yang saudara kerjaan, yang saudara lakukan Mereka sudah sekalian Ketika pada saatnya dikunci oleh api Apakah semakin murmi Atau justru berbakar Sehingga ketika hal itu kita lakukan dengan tidak berkualitas Maka segera jenilah kita Pekerjaan-pekerjaan Pelayanan Pelayanan yang dapat kita lakukan secara luar biasa dan dikunci selama kita ada di dunia ini Itu tidak akan berada anginya dan kita tidak bisa mempersenahkan Segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan Jadi sudah ada yang saya kasih di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama melihat Bagaimana kualitas pelayanan selama ini Apakah selama ini pelayanan kita didasarkan kepada kemampuan diri Didasarkan kepada pamer bahwa kita seorang yang ahli dan bisa Bahwa kita menjadi orang yang ibadah ini tidak orang Atau apakah selama ini ada seorang yang memberikan pelayanan anda dengan tidak sungguh-sungguh Asal-asal saja Hari ini Tuhan mau kita mengerjakan Kita berjuang untuk memberikan yang terbaik dengan pelayanan kita Walau kita tahu jenis selanda namun Tuhan mau kita tetap mendasarkan pelayanan kita Kepada Tuhan dengan kemampuan yang terbaik Karena pada saatnya Tuhan akan datang dan melihat pelayanan kita Dan ketika kita bertahan sampai pada akhirnya Tuhan bisa menanggalkan Hei Dabatku yang setia Mari masuk bersama-sama dengan aku Apakah itu yang kita harapkan Atau kita membiarkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk Dan akan membiarkan hidup kita sebagai pelayanan Tuhan Mari kita evaluasi Jika mungkin Kualitas kita belum sepertinya diharapkan Tuhan Mari hari ini kita belajar Untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita lebih baik Lebih baik Dan lebih baik lagi Jika kita sudah bersyukur Tetapi biar kita terus merendahkan diri dan hati kita Untuk tetap melakukan semakin baik Dalam kehidupan kita Sehingga kualitas pelayanan yang kita kerjakan Pada akhirnya Tuhan mengatakan Hei Dabatku yang setia Mari masuk bersama-sama dengan aku Menjadi kerinduan kita bersama-sama Jadikan hidupmu Jadikan hidupmu Memberikan kehidupan yang berkualitas Diterima pelayanan Kepada Tuhan Karena hidupmu Berharga Bagilah Mari kita bersama-sama bersama-sama Berhenti Berhenti Hidupmu berharga banyak Yang ada yang tak pernah mempunyai hadapannya Berhenti